Puji nama Tuhan, silahkan duduk, saya lom. Ibu bapak saudara sekalian ini adalah bulan natal, mungkin sudah ada yang mengikuti ibadah natal, sudah ada yang melakukan perayaan-perayaan natal. Dan mungkin saudara selalu mendengar tentang Yesus yang lahir lewat seorang perempuan yang bernama Maria. Saudara tahu juga bahwa kehadiran Yesus datang ke dalam dunia tujuannya untuk memperdamaikan antara manusia berdosa dengan Allah secara khusus. Juga mungkin saudara lebih paham juga bahwa Yesus datang ke dalam dunia memberikan damai, suka cita bagi setiap kita masing-masing. Tidak ada rasa takut, khawatir dengan apapun juga yang terjadi. Tetapi sedikit orang yang mau ngebahas tentang behind story dari kelahiran Yesus datang ke dalam dunia. Yang sering sekali diabaikan, yaitu apa? Saudara tahu siapa Maria? Saudara tahu siapa Yusuf? Yang saya mau bahas hari ini adalah Maria dan Yusuf. Saya gak mau bicara tentang Yesus. Tapi memang dalam khutbah itu, Kristus itu sebagai sentral. Tetapi kita juga tidak boleh menampik ada manusia-manusia Allah, man of God. Yaitu siapa? Maria dan Yusuf. Yang akan kita bahas. Nah ibu bapak saudara sekalian, kenapa saya tidak mau bahas tentang topik Natal secara spesifik? Karena nanti kan ada acara Natal tanggal 25. Gak enak sama Pak Johan Lumendong. Biar bagi-bagi tugas lah sama bro kita itu. Om bro. Biar nanti Om Johan yang menyampaikan ya. Hopeng ya, hopeng dia. Dia nanti dia yang khutbah tentang Natal. Nah saya mempersiapkan saudara untuk nanti ketika Om Johan khutbah, dia tinggal take off aja. Saya siapkan landasan aja lah. Tuh sesama hamba Tuhan saling menolong. Nah ini baru kita bicara ya tentang hal-hal ini ya. Yuk kita buka kitab langsung to the point. Matius pasal yang pertama. Ayat 18 sampai 25. Sudah dapat semuanya? Yuk kita baca yuk. Satu, dua, tiga. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai. Saudara sering dibaca ayat ini ya? Sering baca gak? Main asal baca kan? Ya kita renungkan yuk pelan-pelan. Maria nih, kalimatnya liat baik-baik ya. Ini ayat 18 ayat konflik. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, stop. Ibunya. Menarik nih. Alkitab itu bapak ibu saudara kalau mau jujur baca. Dari perjanjian lama, kehadiran Yesus ke dalam dunia itu sudah dinubuatkan. Dalam kitab Yesaya dan Mika. Daniel singgung-singgung dikit lah. Nah di dalam kitab perjanjian lama kalau saudara baca Alkitab dengan benar, bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan perawan. Tapi tidak disebut seorang perempuan perawan itu siapa. Yang kedua, dia akan lahir dari keturunan Daud. Tapi tidak pernah disebut keturunan Daud itu siapa. Apakah bisa Daud kah? Apakah bisa Boaz kah? Apakah bisa Isaik kah? Apa segala macam. Dan tapi jatuhnya ke Yusuf. Nah ini kita yang mau lihat nih, ada misterinya Allah. Nah jadi cerita-cerita ini Bapak Ibu Saudara tidak dicatat dalam perjanjian lama. Secara spesifik nama itu siapa. Nah baru sekarang kita bahas satu persatu. Maria ibunya. Hebat saudara. Jadi hanya satu pribadi yang menjadi Ibu Yesus hanya Maria. Dan saya kasih tau, Maria bukan orang penting. Maria orang biasa sama seperti saudara dan saya. Kenapa saya kasih tau ini? Maria punya papa namanya Joakim. Ibunya namanya Ana. Ana ya. Nah Joakim ini, sama Ana ini, bapak dari ibu dari Maria. Waktu itu mamanya Maria ini susah hamil. Sehingga Joakim itu ambil doa puasa 40 hari. Setelah doa puasa 40 hari, barulah istrinya hamil. Tapi bukan karena doa puasa tiba-tiba hamil. Itu ajaib. Doa puasa setelah itu bertindak. Ngerti ya maksudnya ya? Enggak dia gara-gara doa puasa tiba-tiba hamil. Itu ajaib saudara. Jadi doa puasa plus tindakan. Hamil tuh anaknya, istri dari Joakim. Punya anak itu namanya Maria. Jadi Maria itu bukan datang dari surga. Belajar Alkitab ya, serius ya. Jadi Maria itu bukan datang dari surga. Maria itu datang dari hasil hubungan suami istri antara papa dan mamanya. Keluar tuh namanya Maria. Nah pada zaman itu bapak ibu saudara, saya yakin yang perawan bukan hanya Maria. Banyak wanita perawan saat itu. Gak mungkin dong semuanya gak perawan. Pasti banyak yang perawan kan. Kenapa Maria yang dipilih Tuhan? Sudah bisa tahu jawaban itu. Saya tidak tahu, jangan sotau. Saudara tidak tahu, saya tidak tahu. Mulai kalimat itu kita utarakan nih. Kok saudara bisa jatuh cinta dengan pasanganmu hari ini? Saudara bisa kenapa pilih GBI Intercon? Masih banyak gereja yang lain. Kenapa harus saya hari ini yang hotbah? Kenapa yang gak lain? Karena udah dijadwal tahunan. Tapi ingat ya, jadwal tahunan itu gak sembarang jadwal loh saudara. Karena yang menjadwalkan saya itu, sudah pasti nama saya ada dalam kelompok CK7. Maka saya diundang. Kenapa gak undang pendeta yang lain? Kenapa harus saya yang bicara hari ini? Itu berarti tidak boleh kita berpikir bahwa peristiwa yang terjadi hari ini atas rencananya manusia. Tidak boleh. Kenapa yang jemaat impact sudah datang jam 2? Kenapa gak datang jam 7? Karena belum bangun. Eh Pak Bu, nanti lihat rekaman saya. Saya kan ini hotbah yang sama, jam 7, 9, 11, jam 2. Hotbah yang sama. Yuk putar ulang hotbah saya. Kok bisa beda-beda saya hotbahnya? Isinya bisa beda. Tema yang sama, judul sama, ayat yang diambil sama. Kok bisa hotbahnya beda? Kenapa saya hari ini hotbah jam 2 lepas seperti ini? Itu berarti Tuhan tahu bahwa saudara yang ada di tempat ini, saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. maka Tuhan yang taruh perkataannya dalam mulutnya. Untuk aku ngomong hari ini. Yaudah, kalau gitu cocok. Jadi Maria tidak siapa-siapa, tapi dia menjadi berarti karena Tuhan pilih dia. Saya bukan siapa-siapa. Saudara, apalagi? Tapi kalau kita hari ini berharga, karena Tuhan yang memanggil kita. Jadi seharusnya gak boleh komplain dengan pasangan hidupmu. Gak boleh komplain sama istrimu, suamimu, nikmat. Loh, gak boleh komplain. Saya mau bilang komplain. Gak boleh. Karena itu adalah bagian yang Tuhan tentukan atas panggilan Tuhan dan atas rencana Tuhan. Kenapa Pak Peter yang koordinator impact? Kenapa Pak Tanto koordinator jam 7 kenapa gak ke impact? Tanya dokter Yanto. Wah Tuhan itu baik. Ada amin? Saudara yakin gak sih? Bahwa kalau kita pun salah saudara tanpa kita sengajain kesalahan kita Tuhan pakai kesalahan kita yang tidak sengaja itu untuk sesuatu yang baik. Nah ini Maria nih. Sekarang kita bahas Yusuf yuk. Yusuf ini kalau kita lihat ceritanya keturunannya di atas sisila keluarganya nih ada ketemu empat perempuan. Nanti baca di atas ya. Gak usah baca dulu. Percaya dulu saya ngomong apa tadi. Nah Yusuf ini ini kan Matthew 1 ayat 18 Matthew 1 yang atas yang awal-awal itu sisila Yesus. Untuk menghadirkan Yusuf nih lihat nih ada Tamar ada Rahab ada Ruth ada Bathsheba kita bahas nih empat perempuan ini. Siapakah Tamar? Tamar itu yang berzina dengan mertuanya Yehuda. Ini garis keturunan Yusuf nih. Yang kedua siapa Rahab? Pelacur. Yang ketiga siapakah Ruth? Dari daerah perzinahan inses saudara kandung anak kandung tidurin papanya sampai punya anak. Yang keempat siapa? Bathsheba yang selingkuh sama Daud. Daud naik ke atas soto rumah eh lihat Bathsheba lagi mandi. Saya yakin kenapa Daud bisa lihat Bathsheba lagi mandi? Karena kamar mandinya open air. karena kalau kamar mandinya tertutup dia gak mungkin lihat kan? Karena kebuka dia lihat. Lihat gak apa-apa cewek mandi karena dia tidak sengaja. Masalahnya dia panggil Bathsheba. Lihat cewek cantik gak apa-apa. Lihat cowok ganteng gak apa-apa. Masalahnya kalau panggil jadi masalah. Lihat uang banyak gak apa-apa. Masalahnya kalau ambil. Lihat makanan banyak gak apa-apa. Tapi ingat ada kolesterol ada gula dijaga. ya pak saya gak ambil. Tapi dibungkus. Itu masalah. Nah ini dilihat nih. Baru cerita nih terus Bathsheba artinya kalau runtutan begitu mana mau sih kita punya mantu? Mantu kita itu kalau semuanya orang tuanya penjahat. Perempuannya semua pelacur hidupnya gak benar. Mana mau kamu kasih orang itu kepada anakmu? Gak mau. Karena buah itu tidak mungkin jauh dari pohonnya tapi menghasilkan Yusuf. Artinya apa? Tuhan itu bisa pakai siapapun. Latar belakang buruk apapun. Kalau Tuhan mau pakai dia Tuhan pasti pakai dia. Amin ya? Tahu apa artinya? Gak usah merasa diri paling benar daripada yang lain. Amin. Ya. Dan membuat diri saudara lebih baik dari saya. Saya juga tidak boleh lebih baik dari saudara. Oh kita sama kok hari ini. Amin gak? Kamu pernah salah? Pasti saya juga pernah salah. Nah makanya semua yang ada di tempat ini jangan dikeker terus orang-orang di sekitarmu yang pernah salah. Nanti kita merasa diri lebih hebat dari dia. Makanya semua yang ada di tempat ini justru orang yang lemah dipakai Tuhan. Orang yang terbuang dipakai Tuhan. Orang yang tidak punya kekuatan dipakai Tuhan. Artinya Tuhan akan pakai engkau dalam kebedoahanmu untuk mempermalukan orang yang pintar. Yuk kita lihat yuk ayat 19. Pelan-pelan ayat 19. Yuk satu dua tiga yuk karena Yusuf suaminya apa? Seorang yang tulus sati dan tidak mau apa? Lihat nih ini penting nih. Maria itu saudara dia hamil karena pekerjaan roh kudus jadi dia tidak punya kemampuan untuk dapat menjelaskan kepada Yusuf kalau dia hamil karena pekerjaan roh kudus. Dia diem nih karena dia hamil nih. Konsekuensi yukisnya dua loh. Dia udah bertundangan sama Yusuf kalau dia ngomong sama Yusuf Yusuf bilang ah lu gila mana mungkin hamil karena pekerjaan roh kudus? Satu. Yang kedua kalau Maria keluar dari rumahnya di Nazareth perutnya gede dilempar batu karena dia belum bersuami kalau dia udah hamil dilempar batu itu berarti dia bersinah. Itu hukum Taurat pada saat itu. Hukumnya begitu aturan mainnya sosialnya begitu. Nah sekarang Yusuf tiba-tiba kalimatnya Yusuf suaminya seorang yang apa? Dan tidak mau apa? Artinya Yusuf juga tahu kalau Maria ini hamil tapi dia gak tahu siapa yang hamil di Maria. Yusuf pun tidak punya kemampuan untuk berbicara kepada Maria. Berkat yang kita bisa dapat apa? Sederhana ya. Stop untuk menjelekan pasanganmu kepada orang lain. Jangan jelekan anakmu kepada orang lain. Jangan jelekan suamimu ke orang lain. Jangan jelekan istrimu ke orang lain. Tidak boleh ya. ingat ya tutup mulut baik-baik lapat. Tidak boleh cerita apapun. Saya ada istri saya disini. 12 tahun saya nikah sama dia. Mana pernah saya cerita tentang dia kepada orang tua saya? Tidak pernah? Tanya dia. Dan dimana pernah dia jelekin saya ke orang tuanya? Tidak pernah. 12 tahun nikah loh. Dia tahu kelemahan saya tahu. Saya tahu kelemahan saya tahu banget. Apakah saya ngomong? Tidak bisa. Kenapa ya harus jaga? Saudara yang masih muda mau menikah ya. Mulai dari sekarang jaga mulut ya. Kalau masih pacaran saja sering ngomongin pasangan ini tidak usah nikah sama dia. Nanti kalau sudah nikah kamu sering ngomongin dia. Maka semua yang ada di tempat ini untuk masuk tahun 2020 rem mulut tidak boleh cerita apapun. Ingat ya. tidak boleh cerita kekurangan istrimu kepada sahabatmu laki-laki. Dan jangan ceritakan kelebihan istrimu kepada sahabatmu laki-laki. Dua kemungkinan. Kalau kamu ceritakan kehebatan istrimu kepada sahabatmu laki-laki yang pertama sahabatmu akan membuat perbandingan istrinya dengan istrimu. Yang kedua dia ambil istrimu. Kalau bergaul bergaul-bergaul aja bos. Kita kalau bergaul sama teman-teman laki-laki bergaul-bergaul aja. Tidak pernah saya mau ceritakan tentang dapur rumah tangga saya. Apalagi kalau saudara yang tidak rohani ceritakan masalah kamar dengan sahabatmu. Ini tidak boleh ngomong begitu. Istrimu itu istrimu bukan perempuan di pinggir jalan. Kamu ceritakan tentang masalah diranjang. Ini tidak boleh bicara begitu. Tapi saya yakin di sini enggak ada yang begitu. Di sini saya yakin bapak-bapaknya tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Ada amin kan ya? Kita yang rugi pak bu. Kita yang rugi. Kita yang rugi entah. Kita nikah sama dia bukan sistem kontrak 2-3 tahun. Sampai mati. Kita ngomongin pasangan kita sama orang lain. Kita udah damai sama pasangan kita. Itu orang yang dengar keburukan pasangan kita. Ketemu pasangan kita dia langsung punya image negatif terhadap pasanganmu. Maka hari ini stop untuk membicarakan apapun. Supaya tahun 2020 pribadi dan keluarga mu diberkati oleh Tuhan. ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ayo kita baca ya 19. Sekali lagi. 19. Yuk. 1, 2, 3 ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Manusia banget dia. Manusiawi dia. Waduh saudara bisa bayangin ya. Punya tunangan hamil. Wah kita pasti mulut udah bocor banget tuh. Ih dia hamil. Nggak tau siapa yang ngemilin. Dia nggak mau cemarkan nama istrinya tapi manusiawi banget. Dalam hatinya dia ingin menceraikan siapa? Ah ini manusiawi sekali dia. Lihat jawaban ayat 20. Kita baca yuk. 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam apa? Dalam apa? Dan? Jadi kalau dalam mimpi ini dia lagi tidur apa enggak? Kenapa tidur? Kalau nggak tidur mimpi artinya apa? menghayal. Nggak gampang ya. Bayangin sederhana tunangannya hamil Yusuf bisa tidur. Kalau kita punya tunangan hamil minggu depan pemberkatan tiba-tiba dia hamil bisa kita tidur hari ini. Dia bisa tidur. Wah ini Yusuf luar biasa kerbau banget. Dan dia dapat mimpi. mimpinya berkata apa? Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai apa? Sebab anak yang di dalam kandungan yang adalah dari apa? Lihat baik-baik ya. Lihat nih baik-baik nih. Maria hamil karena roh kudus. Bagaimana caranya dia menjelaskan kepada Yusuf? Lihat ya. Yusuf tahu Maria hamil. Dan dia gak tahu siapa yang hamilin Maria. Maka Yusuf mau cerekan. Itu berarti Maria bingung ngomong sama Yusuf. Yusuf juga gak enak nanya sama Maria. Dalam hidup rumah tangga kita Januari sampai dengan Desember dalam pelayanan kita ada bagian yang kita simpan yang ingin kita mau sampaikan tidak bisa. Karena begitu tertekan sekali dalam hidup kita. Kita gak bisa ngomong sama anak kita. Gak bisa ngomong sama pasangan kita. Gak bisa ngomong sama itu rapat-rapat. Kalau saya bicara takut salah tafsir. Kalau kita bicara takut ribut besar. Makanya kita diam rapat. Tapi sambil berdoa supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Apa artinya? Kita tidak mampu Maria ngomong sama Yusuf. Yusuf tidak berani bicara sama Maria. Ini yang disebut dengan ruang hampa. Ruang hampa ini disebut dengan mystery of God. Ini adalah rahasianya Tuhan. Yang hanya dapat memecahkan masalah ini hanya Tuhan. Jangan kamu Tuhan yang menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Ada amin? Yang seperti itu gak bisa kita pecahkan. Hanya Tuhan yang bisa pecahkan. Ada amin? Yuk baca yuk ayat 20 sekali lagi. Yusuf dari kata Yusuf. Satu, dua, tiga ya. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak-anak yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Unik ya cara Tuhan ya. Kemarin saya baru pulang dari Bangka pelayanan ke desa Pesaren. Ini ya unik. Cerita nih sebentar. Saya baru tahu nih. Saya baru pertama kali ke Bangka. Kalau ke Belitung udah pernah. Ke Bangka baru pertama kali. Sarapan pagi di Bangka durian loh. Bangun tidur durian. Eh Pak Pendeta sarapannya Pak durian. Eh ini perut gak mulus? Enggak Pak Pendeta. Justru ini perut jadi bagus. Bagus. Makan durian tuh. Saya bilang lu makin gemuk lu. Lu kalau pergi ke daerah harus bawa saya supaya saya kendalikan makananmu lu rakus Pak. Saya bilang sama dia saya makan berhikmat kenapa berhikmat? Yang enak gue makan. Bayangin pagi-pagi sarapannya durian plus bakmi dikasih babi lagi. Panggang. Itu babi gak dimakan dia manggil Petra. Itu loh. Babi Bangka tuh gak pernah sampai besar kan. Selalu kecil-kecil ya. Babi kalau dibangka segini tuh enak dipotong. Dagingnya empuk banget. Enak banget. Itu corongnya masih ada lagi dia. Manggil dia Petra. Petra gitu. Pagi-pagi nih makan bakmi nih. Waduh. Duren makan bakmi. Selalu duren, 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 duren terus ya. Pulang nih dari Pesaren nih. Desa Pesaren ke Pangkal Pindang kurang lebih 2 jam setengah. Naik mobil kita konvoy 2 mobil ya. Jalan, jalan. Eh tiba-tiba di jalan itu saya lihat ada motor. Motor itu di belakangnya ada keranjang. Di dalam keranjang itu ada duren. Mata saya tajam loh. Saya bilang sama teman saya. Bro, 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 bro. Deketin tuh motor. Kenapa? Tuh ada duren. Uh bener bro. Ayo, uber. Kayak kita lagi penguber duren. Deketin tuh motor. Saya buka kaca. Pak, duren enak ya? Dia jawab, enak. Ya namanya juga dia punya duren kan. Berhenti pak, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti. Karena dia berhenti, kita berhenti semua. Mobil belakang juga berhenti. Turun saya. Pak, ada duren berapa pak? Ternyata dia hanya bawa empat duren. Karena bawanya itu isinya karung. Jadi durennya di permukaan hanya empat. Berapa satu buahnya? Tiga lima. Buka semua. Jadi kalau 35 ribu satu buah ya mungkin 140 ya. Udah buka semua. Enak nih pak, enak. Dibuka dulu durennya semua. Tahu rasanya apa? Enggak ada rasa. Busuk. Yang satu saya makan rasanya ke bengkoang. Ini duren apa bengkoang? Dia enggak ada pesannya, kita buang. Enggak ada yang kemakan tuh duren. Habis, selesai. Teman saya langsung bayar. Nih 200 ribu. Mau dikembangin enggak usah. Bawa pulang aja. Dia naik motor, dia pergi. Kita masuk ke dalam mobil. Di mobil saya bahas sama teman saya. Unik ya. Tuhan ini kenapa? Itu mimpi apa tuh tukang duren tuh? Dia enggak ada niat jualan, kita berhentiin lagi di tengah jalan. Setelah kita berhentiin, kita minta duren. Enggak ada rasanya. Dia hanya buka duren, setelah itu dia buang. Dan kita kasih dia 200 ribu. Bro, kita kasih duit dia 200 ribu tadi. Dia bilang, bos, pester, udah. Jangan-jangan istrinya sakit, lagi butuh duit 200 ribu. Wah lu hebat. Kita enggak tahu tuh peristiwa seperti itu tuh. Ada peristiwa seperti itu yang kita alami dari Januari sampai dengan Desember. Dan dari Januari sampai dengan Desember, kita lihat selalu peristiwa itu yang membuat kita tercengang. Tuhan itu sepertinya tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang harus ditolong dalam hidup kita. Maka dia pakai segala cara untuk dapat menolong dan membantu saudara. Sampai di pangkal pinang, baru mau cekin di hotel, ibu-ibu satu, saya baru kenal sekali doang. Petra, sini. Ini Pet, berkat buat kamu. Amplop kecil, masukin. Lumayan lah 100 ribu. Masukin, khutbah pelayanan udah selesai. Masuk kamar hotel, buka. Icek. Pas liat, icek. Bang Mandiri. Lihat. Jangan mau tahu jumlahnya berapa. Tidak boleh tahu. Hanya dia yang tahu. Saya fotoin, kirim ke dia. Dia biasa aja. Oh iya oke, dia bisa. Begitu dia. Berapapun jumlahnya selalu gitu. Oh iya oke, gitu aja biasa. Lihat kayak gitu udah selesai, selesai. Unik ya Tuhan itu ya. Unik ya Tuhan itu ya. Kita urus durian, dikasih cek. Makasih bilang sama teman saya. Kita cari tukang durian lagi yang mana. Cari tukang durian. Gak begitu ikut Tuhan. Kamu pikir ikut Tuhan gambling. Kamu tolong satu sepeda berkat. Eh gak begitu ya Tuhan ya. Nanti saudara ketemu tukang durian, kasih aja kasih. Lu gak dapet cek loh, kuitansi loh. Jangan pikir kita taruh disini, dapet tabur. Eh itu judi. Gak begitu kali ikut Tuhan. Gak paham. Yang dilihat sama Tuhan itu kenapa kau diberkati. Bukan masalah you give-nya. Bukan. Hati yang tergerak. Hati yang tergerak pasti kau diberkati Tuhan. Ini contoh ya. Ini pulang dari tempat ini nih pulang. Nanti kita makan siang. Oh gak mungkin lagi makan siang. Udah siang banget nih. Kalau kita mampir ke restoran, selalu kita bilang apa di restoran? Pak, minum yang refill lah Pak. Supaya nambah terus. Ada nih oca atau teh panas. Yaudah nih oca aja atau teh panas. Refill kan? Saudara kalau makan di restoran besar begitu. Kalau gelasmu itu sudah penuh. Kamu minum. Itu orang datang tuang lagi di gelasmu. Selalu begitu saudara. Saudara minum, orang tuang lagi. Saudara minum, orang tuang lagi. Kamu kesel lu gara-gara dia mondar mandi terus. Mau gak supaya dia gak datang ke mejamu? Jangan minum. Dia gak mungkin ke meja. Apa artinya? Ada gelas disini, ada gelas disini. Disini nilainya 10 poin, disini nilainya 10 poin. Kamu gak minum terus, nilainya tetap 10 poin. Tapi kalau yang 10 poin ini, kamu tuang 3, diisi lagi tetap 10. Tuang 3, isi lagi tetap 10. Tuang 5, isi lagi tetap 10. Jumlahmu berapa? 10 tambah 5, tambah 3, tambah 3. Itu berarti ada 21. Maka kelihatan sekali orang yang mau memberikan hidupnya sekalian berkelimpahan. Padahal nominalnya sama. Tapi ketika dia akumulasi, berkali lipat. Kenapa dia tetap 10? Karena dia tidak pernah memberi. Maka intinya sebenarnya memberi itu bukan masalah nominal. Tapi hatimu itu kalau sudah ditatse oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memelihara hidupmu. Dan Tuhan tahu bagaimana menjaga hidupmu. Ada amin? Ya kita lihat yuk. Tadi ayat 20 ya. Kita lihat ayat 24 yuk. 24. Apa yang dilakukan oleh Yusuf. 1, 2, 3 ya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan apa? Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Hebat ya. Yusuf bangun dari tidur. Langsung mengikuti apa yang malaikat katakan. Dan dia mengambil Maria sebagai apa? Eh pak bu. Ini gak bodoh nih. Baca gampang ayat itu. Tapi kalau kita mengalami seperti Yusuf. Belum tentu kita peka itu suara Tuhan atau tidak. Tapi kalau sampai Yusuf bangun dari tidur. Dia langsung ambil Maria sebagai istrinya. Artinya dia peka sekali bahwa itu suara Tuhan. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Yang rajin komunikasi dengan Tuhan. Yang selalu bicara sama Tuhan. Dia sensitif sekali dengar suara Tuhan. Maka dia bisa bedakan. Ini suara Tuhan atau suara yang lain. Maka ketika Yusuf bangun dari tidurnya. Dia langsung ambil Maria sebagai istrinya. Artinya apa? Yusuf tahu persis bahwa itu adalah suara Tuhan. Maka tahun 2020 kita ke depan ini ingat baik-baik. Jangan tanya pendeta tentang nasib hidupmu. Karena pendeta bukan dukun. Tapi jagalah hubungan baikmu dengan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan sensifitas dalam dirimu. Dan engkau akan peka masuk 2020. Tuhan pasti tuntun hidup saudara. Ada amin? Nah pak, bu, semua yang ada di tempat ini. Sudah mulai nih. Harus komunikasi terus dengan Tuhan. Saudara tanya sama saya misalnya. Pak, sehari Bapak punya jam waktu berdoa sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan berapa lama? Setiap saat, setiap waktu kalau saya teringat dengan Tuhan saya ngomong. Saya bilang sama istri saya. Di rumah kita berdoa, iya. Pagi berdoa, malam, iya. Kita berdoa sama-sama, iya. Tapi dia gak tahu kalau saya di mobil. Supir nyetir. Saya bicara loh sama Tuhan. Kayak besok saya berangkat ke pangkalan bun. Di atas pesawat kadang-kadang saya ngomong loh sama Tuhan. Gak bisa tidur bicara, ngomong terus sama Tuhan. Lagi jalan ke mal, ingat sesuatu, ngomong sama Tuhan. Kita ada kedekatan emosional dengan Tuhan. Jangan pintar bicara tentang Tuhan, tapi jarang komunikasi tentang Tuhan. Dengan Tuhan. Maka hari ini, kita stop yuk bicara tentang Tuhan. Tapi marilah kita bicara dengan Tuhan setiap saat. Ketika kita bicara dengan Tuhan setiap saat, biar Tuhan memberikan sensibilitas dan kepekaan dalam hidupmu. Supaya engkau bisa berjalan. Di kedepan ini tidak tersantuk, tapi hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Yuk, waktu udah mau habis yuk. 25. Yuk, kita baca yuk. Ayat 25. 1, 2, 3. Ya. Tetapi tidak apa? Sampai apa? Stop. Tapi tidak apa? Ibu bapak bisa bayangin ya. Yusuf lihat Maria makin lama perutnya makin besar, 9 bulan loh. Dia tahan emosi dia, nafsu dia untuk tidak sentuh Maria. Padahal Yusuf itu tidak pernah dibilang sama malaikat, kamu tidak usah sentuh Maria. Enggak, hanya dikasih tahu bayi itu dari lo kudus. Namanya nanti Yesus. Disebut dengan Immanuel. Tapi Yusuf itu langsung punya pengertian, etikanya ada. Dia tidak mau sentuh Maria, takut tercemar. Bisa bayangkan 9 bulan, dia lihat Maria perutnya makin membesar, tapi dia tidak ada nafsu sedikitpun untuk berstubuh dengan Maria. Apa artinya 2020 ada bagian yang layak harusnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan, yang penting semua happy. Ada saatnya kita dapat membalas, tapi kita tidak boleh membalas, yang penting semua happy. Apa artinya? Tahan ego kita, talam subyektif kita, supaya kita lihat pekerjaan Tuhan yang lebih objektif lagi. Maka orang yang bisa mengendalikan dirinya, dia pasti tetap terus diberkati oleh Tuhan. 25 yuk, kita baca sekali lagi. Ayat 25. Satu, dua, tiga. Ya, tetapi tidak berstubuh dengan dia, sampai dia melahirkan anak apa? Dan? Sekarang saya mau nanya, nama Yesus itu hasil dari Yusuf atau dari malaikat? Hebat ya Yusuf ini ya. Tidak tidur sama istrinya, hamil karena roh kudus, dia harus terima. Satu. Yang kedua, harusnya dia boleh hubungan seks, tapi dia tidak lakukan hubungan seks, karena untuk menjaga konsistensi itu. Yang ketiga, dia tidak punya hak untuk memberikan nama kepada bayi itu, tapi dia harus mengikuti apa katanya malaikat. Nah, orang yang demikian konsisten dan taat, lihat, makin hari engkau akan dipakai Tuhan, makin hari Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih baik lagi. Maka semua yang di tempat ini, kata kunci kita dari khutbah ini cuma satu, yaitu apa? Taat. Orang yang taat, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan yang akan memberkati saudara, dan selamat Natal, dan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.